PKS Nusantara, ditulis oleh Ulil Absar Abdallah. Bagaimana jika teman-teman PKS ikut mengamalkan tradisi NU, seperti tahlilan, maulid nabi, ngaji kitab kuning, dan lain-lain. Sebagian orang mencurigai ini sebagai move politik, yang dikalkulasi secara cerdik oleh PKS untuk menarik suara dari kalangan nahliin. Saya punya pandangan yang berbeda. Saya justru melihat hal ini sebagai gejala yang positif. Saya melihat, tidak semua hal bisa ditafsirkan secara politik. Kenyataan sosial biasanya tidak sederhana, dan karena itu mereduksi kenyataan sosial hanya sebagai cerminan dari motif-motif politik yang tersembunyi, jelas kurang tepat. Meskipun mungkin ada niat politik di balik tindakan PKS untuk mengadopsi simbol-simbol kultural NU, tetapi saya tak menafikan bahwa mungkin saja ada kesadaran di banyak kalangan pemimpinan PKS bahwa pada akhirnya tradisi-tradisi keagamaan NU seperti tahlilan, berjanjen, ngaji kitab kuning adalah tradisi keagamaan yang amat penting, dan tidak bisa diabaikan. Dulu, pada awal-awal sejarah pendirian PKS, memang pengaruh sektor salafi, wahabi, lumayan kuat di dalam partai ini. Tetapi, pengaruh ini pelan-pelan mulai memudar dalam perkembangan belakangan. Dinamika politik dalam demokrasi yang terbuka dan kompetitif, telah memaksa sebagian elit PKS yang semua hendak mempertahakan puritanisme ideologis untuk kompromi. Saya menyebut gejala ini segabagi proses PKS menjadi lebih, membumi, menjadi lebih Nusantara. Gerak mendekat ke kultur Nusantara ini, pelan-pelan, nanti juga akan diikuti oleh kelompok salafi. Jika mau bertahan di Indonesia, tidak bisa lain kelompok salafi kecuali harus berdamai dengan bumi Nusantara, dengan kenyataan kultural yang ada di negeri ini. Dan ini, bagi saya, adalah perkembangan yang positif.